Intro Saudara saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan Kitab Suci dan Renungan Harian Senin 1 Februari tahun 2021 Bacaan pertama Bacaan dari Kitab Wahyu Aku Yohanes melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit Ia membawa materai Allah yang hidup Dengan suara nyaring ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut katanya Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba ala kami pada dahi mereka Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel Kemudian daripada itu Aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya Mereka berdiri di hadapan takta dan di hadapan anak domba Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka Dengan suara nyaring mereka berseru Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takta dan bagi anak domba Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takta Tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling takta itu Mereka tersungkur di hadapan takta itu dan menyembah Allah sambil berkata Amin Puji-pujian dan kemuliaan Hikmat dan syukur Hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita Sampai selama-lamanya Amin Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu Dan dari manakah mereka datang Maka kataku kepadanya Tuanku Tuhan mengetahuinya Lalu ia berkata kepadaku Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar Mereka telah mencuci jubah mereka Dan membuatnya putih di dalam darah anak domba Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan Injil Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Sampailah Yesus dan murid-muridnya diseberang danau Galilea Di daerah orang Gerasa Baru saja Yesus turun dari perahu Datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai Tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnakannya Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul diri dengan batu Ketika melihat Yesus dari jauh Berlarilah ia mendapatkannya Lalu ia menyembahnya dan dengan keras ia berteriak Apa urusanmu dengan aku Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi Demi Allah jangan siksa aku Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya Hai engkau roh jahat Keluar dari orang ini Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu Siapa namamu? Jawabnya Namaku Legion Karena kami banyak Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu Adalah di sana di lireng bukit sekawanan babi sedang mencari makan Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus katanya Surulah kami pindah ke dalam babi-babi itu Dan biarkanlah kami memasukinya Yesus mengabulkan permintaan mereka Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu Maka kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya Maka larilah penjaga-penjaga babi itu Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk Orang yang tadinya kerasukan legion itu Kini berpakaian dan sudah waras Maka takutlah mereka Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi Atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta Supaya ia diperkenankan menyertai Yesus Tetapi Yesus tidak memperkenankannya Yesus berkata kepada orang itu Pulanglah ke rumahmu Kepada orang-orang sekampungmu Dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu Dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihani engkau Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah dekapolis Segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya Dan mereka semua menjadi heran Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari terkasih Renungan kita di saat ini diberi judul Kuasa dan Kemuliaan Allah Saudara-saudari terkasih Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang mengusir roh-roh jahat Yang besar jumlahnya Roh-roh jahat tersebut sangat ditakuti Sehingga banyak orang cenderung menyingkir dari daerah gerasa Kuasa Yesus yang telah membebaskan orang yang kerasukan roh jahat itu Menimbulkan reaksi yang berbeda-beda Pada orang-orang yang melihat kejadian itu Dalam Injil hari ini disebutkan bahwa mereka mendesak Yesus Supaya meninggalkan daerah mereka Mereka memandang Yesus lebih berbahaya Padahal yang dimaksud oleh Yesus Adalah agar mereka percaya Dan mengandalkan kekuatan dan kuasa Allah Dan bukan kepada yang lain Saudara-saudari terkasih Dari cerita dalam Injil hari ini Kita diajak untuk belajar bersandar Pada kuasa dan kekuatan Allah Melalui Tuhan Yesus Kuasa dan kemuliaan Allah dinyatakan Apa yang Tuhan Yesus harapkan Adalah iman dan percaya kita kepadanya Serta selalu mengandalkan dia Sebagai satu-satunya sumber kehidupan kita Kuasa dan kemuliaan Allah Melalui Tuhan Yesus Hendaknya membuat kita menjadi berani Mewartakan kebenaran Serta kebaikan Bagi setiap orang yang kita jumpai Ingatlah selalu Bahwa dalam Kristus Bertekuk lutut segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Marilah berdoa Alah Bapak yang Maha Pengasih Kami bersyukur Karena Yesus Kristus telah mewartakan namamu kepada kami Semoga kami semakin giat Mewartakan cinta kasih Serta kuasamu kepada semua orang Sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami Amin Terima kasih